kembali lagi ke channel Anderan Habibie teman-teman hari ini satu hari sebelum kawan-kawan yang memiliki hak pilih untuk mencoblos ya besok teman-teman akan mencoblos baik, karena hari ini adalah hari-hari yang menegangkan ada informasi biasanya untuk setiap pemilu itu seperti ada gerakan-gerakan serangan pajar atau pot buying itu mulai dari hari ini sampai subuh esok ya, subuh esok baik, untuk hal ini saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi esok itu pasti akan meriah satu, kenapa dia bisa meriah? karena semua orang ingin memastikan bahwa proses itu berjalan jujur dan adik akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa politik uang itu masih saja berpotensi terjadi apakah itu nanti dilakukan oleh orang yang langsung tim kampanye atau melalui orang lain yang tidak mungkin terkena jarak politik uang tidak nanya maksudnya oleh sebab itu mari kita dukung penuntasan, pencegahan, dan penindakan terhadap politik uang salah satu caranya satu, teman-teman bisa ikut berpatroli dengan pengawas pemilu biasanya sih kalau dahulu kan ada sistem ronda jadi apa salahnya kalau nanti malam teman-teman ikut ngeronda menjaga kampung masing-masing bagaimana caranya agar tidak ada oknum-oknum yang mempergunakan kekayaannya untuk membeli suara itu satu yang kedua kalau memang pada biasanya pemilih itu memang tidak tidur semalam sebelum pencoblosan ya niatannya kadang-kadang kabarnya ya untuk menerima amplo malam ini juga jangan tidur tapi siapkan handphone jadi pada saat orang yang sudah diingatkan untuk tidak menggunakan politik uang tapi masih juga mengetuk pintu-pintu kawan-kawan semua lalu ingin memberikan sejumlah uang foto, rekam, dan laporkan kenapa? karena kalau suara anda hanya dibeli 50 ribu, 100 ribu dan nasib kita masih begini-begini saja selama 5 tahun lalu untuk apa uangnya hanya sedikit itu? lebih baik kawan-kawan laporkan sehingga itu akan menjadi filter ya filter untuk calon-calon yang tidak baik sehingga yang mendapatkan suara yang memperoleh suara dan menduduki kursi wakil rakyat adalah orang-orang yang baik ingat itu pastikan bahwa kawan-kawan harus memiliki semangat untuk ikut mengawasi ikut patroli ikut ngeronda dan jangan takut untuk melapor pada saat kejadian serangan pajak pastikan kawan-kawan juga memiliki nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi misalnya pengawas lapangan pengawas TPS bisa jadi atau bisa jadi saudara kita yang punya hubungan kekerabatan dengan kepolisian laporkan saja 5 tahun itu dimulai dari 5 menit di TPS selamat menikmati